Pemirsa penghuni Pondok Pesantren di zona merah Gunung Sumeru, Lumajang, Jawa Timur sempat mendolak dievakuasi. Namun setelah dikonfirmasi, pengelola Pondok Pes kecewa dengan sikap petugas yang kurang sipati. Dalam video amateri yang viral di media sosial, sejumlah relawan menjemput penghuni Pondok Pesantren di Dusun Umbulan Supiturang Prono Jiwo, Lumajang, Jawa Timur. Relawan hendak mengevakuasi seluruh penghuni Pondok karena berada di zona merah namun ditolak. Namun saat dikonfirmasi awak media, pihak Pondok Pesantren mengaku kecewa dengan sikap relawan saat mendatangi Pondok Pesantren. Menurutnya relawan datang dengan cara memaksa padahal pihak Pondok Pes sudah menyiapkan kendaraan roda 4 untuk evakuasi mandiri. Sementara usai viral, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang beserta tokoh agama mendatangi Pondok Pesantren untuk berdiskusi dan meminta klarifikasi. Pihak Pondok Pesantren akan melakukan evakuasi jika diminta. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Ajarani, Aiyus melaporkan.